Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat bersemangat pada pagi hari ini, yang sangat menyemangati kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada pun agenda pada kegiatan kita yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Abi Sujak, yang kedua dari Pusdatin Kemdikbud, yang kedua adalah pemaparan dari Ibu Rahdika, kemudian dilanjutkan pemaparan dari, mohon maaf, yang pertama pemaparan dari Ibu Titik, yang kedua adalah dari Ibu Tika, dan yang ketiga adalah pemaparan dari Ibu Tutuk. Yang terakhir nanti ada tanya-jawab dilanjutkan dengan penutup. Baik, Bapak-Ibu hebat semuanya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Basmalah bagi yang beragama Muslim dan bagi yang beragama lainnya dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan atau motivasi dari beliau Bapak Abi Sujak dari Pusdatin Kemdikbud kepada Bapak Abi Sujak dipersilahkan. Bapak-Ibu guru yang saya muliakan. Halo, Tes. Mbak Sih, suara saya apakah bisa diterima? Bisa lancar Pak. Bapak-Ibu guru yang saya muliakan. Salam saya dari Wonogiri, Jawa Pengah. Ini saya sedang di rumah orang tua saya ini. Bapak-Ibu kami sangat mengapresiasi atas waktu yang telah Bapak-Ibu investasikan pada pagi ini untuk mempersiapkan masa depan anak didik kita. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asih selaku Duta Rumah Belajar Jawa Tengah. Dan nanti teman-teman Duta Rumah Belajar yang lain mungkin juga akan bergabung. Mohon maaf, ini ada banyak acara paralel nih bagi Duta Rumah Belajar. Kemudian juga tidak lupa kepada Mas Putut dari LPMP Jawa Tengah, kami ucapkan terima kasih Mas Putut yang sudah memberikan dukungan untuk kegiatan kita pagi ini sebagai host maupun fasilitasi akun Zoom dari LPMP Jawa Tengah. Salam untuk kawan-kawan dari LPMP Jawa Tengah, Mas Putut. Iya, Pak. Kemudian kepada Ibu Guru bertiga nih, T semua nih, Mbak Titik, Mbak Tutuk, Mbak Tika ini panggilannya, Mbak Tika panggilannya Tika ya? Iya, Tika. Oke, titik, tika, tutuk, semuanya T nih. Pada pagi ini yang ingin berbagi pengetahuan keterampilan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk kawan-kawan di grup, di berbagai grup Bapak Ibu Guru. Tadi kami lihat di forum partisipan sudah ada yang bergabung dari Bandung juga, dari SD mana tadi, dari Bandung. Iya, kami ucapkan terima kasih dari Jawa Barat sudah ikut bergabung. Dan juga kawan-kawan saya, iya ada tetangga saya nih, dari Mbak Ani, SDN 2, Beli Urib, Mbak Tureta, ini tetangga, ini gak pernah ketemu nih. Kita ketemu di dunia maya. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Dan semoga apa yang menjadi usaha kita ini, selain ini merupakan usaha peningkatan kompetensi, juga diberkai sebagai amal kebaikan kita bersama. Terima kasih dan mengucapkan selamat mengikuti kegiatan kita ini. Dan mohon maaf ini saya tethering kalau nanti terpental dari sini dan saya akan mencoba masuk lagi kalau putus-putus komunikasi mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Mbak Asih dan Mas Putut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Abis Icak yang telah menyampaikan motivasi kepada kita semuanya. Hadir pula di sini Bapak Ibu ada Bapak Putut Wibowo, SKOM MT dari LPMP Jawa Tengah yang sangat luar biasa sekali. Sepertinya beliau sedang sibuk mengikuti kegiatan dobel, Bapak Putut. Untuk sambutan bagaimana, apakah bersedia atau di lain waktu? Di lain waktu saja, Bapak. Di lain waktu, oke. Fokus gitu malah. Saya mantap ada dua room ini. Oke, terima kasih Pak Putut. Ini sudah janji berarti di lain waktu harus ada acara lagi ini untuk Pak Putut. Insya Allah, Mbak. Ya, terima kasih sekali Pak Putut. Acara kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang pertama ada inovasi podcast dari Rahti Kawati. Ibu guru yang sangat keren sekali. Nanti akan menyampaikan apa sih itu podcast, bagaimana cara membuatnya, bagaimana menyampaikannya ke peserta didik. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Rahti Kawati. Kemudian di, kemudian sebelum Ibu Rahti Kawati tentunya Bapak Ibu juga akan menerima materi terkait dengan SAC. Apa itu SAC? Nanti akan disampaikan oleh Ibu Titi. Ibu Titi ini jadwalnya juga sangat padat. Nanti setengah satu mau ke Kalimantan. Kemudian ada juga terkait dengan Laboratorium Maya yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tuto. Baik Bapak Ibu, tidak usah kita menunggu lama. Mari kita semuanya semangat. Dengan semangat pagi ini kita bersama-sama belajar bersama Ibu Titi Endri Astuti dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah yang akan menyampaikan materinya terkait inovasi SAC. Kepada Ibu Titi Endri Astuti, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Titi Endri Astuti dari LPMP Jateng yang saya hormati. Ibu Asih Prihatin selaku DRB Jateng 2019 yang saya hormati. Bapak Tuki Jo selaku DRB 2017 yang saya hormati. Teman-teman SRB, Mbak Tika dan Mbak Tutu yang saya hormati pula. Terima kasih mohon izin Bapak Ibu semuanya. Saya menyampaikan materi ini sama dengan yang kemarin sebelumnya. Kalau yang sebelumnya saya materinya adalah tentang membuat kuis. Tetapi waktu itu yang dibahas adalah kuis click and drag. Kalau kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara membuat kuis tetapi pilihan ganda. Baik, Bapak Ibu sebelumnya saya menayangkan PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat Ibu? Ibu Asih. Terlihat tapi untuk semua file, Mbak. Oh ya, bentar. Yang ini? Ya, sekarang sudah terlihat. Tinggal kalau mau di fullscreen boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, yang saya buat ini adalah pilihan ganda menggunakan smart apps creator. Sebelumnya, maaf lupa. Saya mau menayangkan dulu produk yang saya maksud. Aduh, bentar. Ini saya ulang lagi dari awal. Terima kasih telah menonton. 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 Demikian Bapak, Ibu contoh dari produk yang akan kita belajar. Hanya saja karena terkait waktu, saya tidak bisa memulakan semuanya dari start page sampai closing. Nah sekarang saya akan sedikit mengulas apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ini tadi aset, yang perlu dipersiapkan adalah aset. Aset itu bisa background, bisa tombol ataupun musik. Kemudian ukurannya adalah 12,8 dan dan tingginya 720. Yang nomor tiga adalah section. Section pertama tadi adalah berupa bumper in rumah belajar. Kemudian yang section kedua adalah home. Section yang ketiga adalah materi. Oh ini, bentar ini harusnya setelah ini. Opening. Opening home materi. Yang keempat adalah section materi. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. kemudian yang keenam adalah end. Yang ketujuh adalah closing. closing yang dimaksud di sini adalah bumper out dari rumah belajar. Jadi kita nanti akan membuat tujuh buah section. Nah kemudian secara umum itu MPI terdiri dari ini. Bumper in, login, welcome. Di pendahuluan nanti ada KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran. Kemudian materi, informasi, petunjuk penggunaan tombol, daftar referensi, kreator. Nah yang akan dibahas kali ini adalah kuis. Yang kelima end dan bumper out rumah belajar. Nah aset, Bapak-Ibu bisa mendapatkan aset berupa suara, musik itu ada di web ini. YouTube Audio Library ataupun Bandsound. Ataupun ketika menghendaki tombol itu bunyi, ketika jawabannya benar, misalnya berbunyi, bisa diambilkan dari sini. Kemudian tombol, tombol Bapak-Ibu dipersilahkan untuk mengambil dari sini. Kemudian background yang ini. Nah untuk yang ini, misalnya akan diperagakan bagaimana cara mengambilnya. Nah ini adalah back sound-back sound yang bisa Bapak-Ibu download. Sebelum di-download, Bapak-Ibu bisa klik dulu apakah musik yang diinginkan sesuai atau belum. Misalnya ini. Nah jika sudah sesuai, tinggal Bapak-Ibu download. Kemudian yang berikutnya adalah, misalnya akan diambil dari portal Bandsound. Misalnya ini. Ataupun ini. Nah jika sudah sesuai, tinggal di-download. Kemudian berikutnya yang ini. Nah ini bunyinya seperti apa? Ini ketika menghendaki tombolnya, di-klik yang benar. Nanti berikan efek seperti ini. Nah kemudian tombol. Tombolnya bisa Bapak-Ibu dapatkan di sini. Nah ini tombol-tombol yang apa yang dikehendaki. Bapak-Ibu tinggal tuliskan kriterianya di sini. Misalnya tombol next. Untuk tombol, Bapak-Ibu usahakan yang ekstensinya adalah PNG. Seperti itu. Nah ini tinggal diambil. Setelah itu klik download. Nah kemudian sekarang kalau sebagai background. Kalau background presentasi itu kan sudah standar ya Bapak-Ibu. Mungkin kita sekali-sekali butuh variasi supaya background itu tidak monoton. Tidak itu-itu terus. Biasanya kalau yang dari PowerPoint orang sudah hafal. Nah sekiranya untuk variasi yang lain, Bapak-Ibu tinggal download. Kalau untuk download background tinggal klik kanan, save as. Tetapi kalau untuk PNG diklik dulu gambarnya. Jangan langsung save as. Karena langsung save as biasanya nanti ekstensinya akan menjadi JPG. Ketika akan diinsertkan sebagai tombol, nanti kurang bagus karena ada background-nya. Nah sekarang kita mulai ke text-nya. Mohon maaf. Iya. Ini nanti kalau reminder aja kalau semakin banyak yang dibuka mungkin semakin berat nanti. Oh gini Pak. Saya tutup gini Pak. Yang link-link yang sudah tidak dibuka. Oh gini. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Ini gini saya tutup. Gini ngapun ten. Nah ini akan mulai dari pertama, file new. Kemudian kita pilih yang horizontal Android phone. Klik di sini. Yang horizontal pastikan ukurannya 1280. Ininya 720. Seperti itu. Kemudian submit. Nah kita akan membuat tujuh buah section. Apa saja tinggal klik kanan, new section. Klik kanan, new section. Sampai angkanya tujuh. Nah, section pertama kita beri nama opening. Kemudian section yang kedua kita beri nama home. Yang ketiga Adalah materi. Keempat Evaluasi Yang kelima Tambah satu lagi New section Yang ketujuh adalah Closing Jadi Bapak-Ibu kita sudah menciptakan Tujuh buah Section Nah, sekarang Masing-masing section kita berikan Background-nya dengan cara Insert Image Ambilkan dari aset Kemudian section Yang pertama tadi adalah Section Opening Ini Ini tinggal dibesarkan ya Supaya cepat itu ada di sini Klik 1280 Kemudian di sini 720 Enter Nah, ini supaya pas tengah Klik edit Kemudian tengah Tengah Seperti itu Kemudian yang home Kita insertkan juga Image Home Oh, image home Image home itu yang tadi ini Nah, ini image home Kemudian materi Insert image materi Evaluasi 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 Kalau cepat, lebih dengan angka. Klik edit, tengah, tengah, dan tengah. Kemudian setelah evaluasi, ini evaluasi, ke informasi. Image informasi. Kemudian end. Misalnya end ini enggak apa-apa. Informasi, dan terus yang ini closing. Closing itu diambilkan dari sini. Closing. Ini bumper. Ini saya kopikan ke start page sebagai bumper di sini. Nah, sekarang masing-masing kita berikan, yaitu bumpernya, image, bumper rumah belajar. Nah, ada di sini. Oh, image. Bukan image, maaf. Video. Ukurannya misalnya 970 x 546. Oh, ini kalau masih terlalu besar, dikecilkan. Nah, ini diberikan tanda height object. Ininya, kemudian play. Yang bawah tidak perlu. Yang ini nanti ketika play. Kemudian ini saya kopikan. Bukan kopi. Beda. Yang di closing. Closing ini berarti bumper out rumah belajar. Luh, ini harusnya video. Lupa terus nih. Nah, bumper out rumah belajar. Nah, sudah menciptakan yang ini. Sekarang bagaimana openingnya. Openingnya. Kita ambilkan darna ini. Opening mana. Text-textnya. Intinya ini apa? Kita berikan text. Takutnya terlalu lama. Saya diberi waktu sampai jam berapa? Maaf ini. Maaf, Ibu Moderator. Saya diberi waktu sampai jam berapa? Oh iya, Ibu. Ini sekitar 5 menit lagi enggak? Oh, 5 menit lagi? 15 menit kan? Oh iya, iya. Maaf ini. Saya berarti langsung ke soal. Nanti soalnya juga saja. Ke sini. Ke evaluasi. Nanti alamat blognya atau apa diinformasikan sehingga bisa ada tanya-jawab lebih lanjut untuk pendalaman. Ini evaluasi yang pertama tadi. Petunjuk soal ya. Nah ini karena evaluasi itu terdiri dari beberapa halaman. Otomatis klik new atau pas ya. Copy bukan section tapi kok pas. Nah di sini. Pas. Nah ini pas. Nah ini yang pertama adalah petunjuknya tadi. Ini sudah ada apa ya? Sebentar. Petunjuk ada di mana? Ini sudah tinggal saja. Yang ini soal. Langsung saja ke soal. Saya contohkan satu saja. Section soal. Soal satu. Nah ini. Ini soal satu. Kemudian tambahkan lagi soal yang kedua. Soal nomor dua. Nah ada dua soal. Kemudian yang berikutnya adalah nanti skornya. Di sini tempat skor. Nah cara membuatnya. Ini kita harus ada hotspot-nya. Dengan cara klik hotspot. Nah di sini. Kemudian untuk mempermudah. Di sini kita. Di layer ini. Supaya tidak keliru hotspot-nya. Kita beri nama. Salah. Yang ini yang salah. Hotspot salah. Kemudian berikutnya. Kita berikan hotspot yang benar. Nomor satu jawabannya adalah B. Maka. Nah ini. Kita beri nama. Hotspot benar. Seperti itu. Nah setelah ini. Insertkan tombol. Yang untuk checklist. Benar dan salah. Kita ambil di tombol. Sini. Ini. Dan ini. Kemudian yang ini. Kecilkan lagi. Untuk komentar benar. Kemudian tombol ini kita animasikan. Interaksi. Kemudian. animasi. Animasi. Fet in. Fet in. Kemudian. Add. Nah jangan lupa yang di sini kita. Hide. Sembunyikan. Setelah itu. Animasikan lagi. Tapi yang fade out. Fet out. Kemudian. Add. Klik di sini. Sudah hide. Yang ini pun sama. Fet in. Kemudian. Add. Klik di sini. Satu lagi perlakuannya adalah. Fet out. Fet out. Kemudian add. Kemudian di sini. Sudah. Nah. Berarti tinggal di cek saja. Untuk tombol ini. tombol ini sama. Fet in. Fet in. Kemudian add. Oh sudah. Kalau sudah. Kita tinggal memberikan perintah yang ada di hotspot-nya. Perintahnya adalah inter. Interaksi. Kemudian ketika disentuh. Touch. Kemudian objek. Tadi adalah objek silang. Ketika disentuh. Objek silang. Kemudian. Play animasi. Setelah itu add. Supaya tidak muncul. Ini hide when browsing. Nah. Kemudian. Sekarang yang hotspot benar. Ini sama. Klik. Interaksi. Kemudian. Touch. Kemudian klik objek. Pilih checklist. kemudian checklist. Play animasi. Play animasi. Setelah itu add. Nah. Untuk membuat nilai. Kita berikan insert. Counter. Pilih global counter. Letakkan di sini. Nanti nilainya. Misalnya ini. Besarnya 80. Di. Nah. Kemudian. Kita beri warna putih. Setelah itu. klik yang hotspot benar. Klik hotspot benar ini. Kemudian touch. Enter. Touch. Kemudian. Object. Kita pilih counter. kemudian increase. Kemudian increase. Increase. Kita pilih increase. Increase. Karena soalnya hanya 2. Berarti kita tuliskan 50. Kemudian submit. Outro. Dicoba. 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 Tadi yang nilai perintahnya adalah insert global counter yang tadi ya. Ya hotspot benar, klik hotspot benar, touch, object, dipilih, object, pilih counter, kemudian increase tadi ya. Julang lagi, increase, 50, 50. Oh ini ada kesalahan apa ini? Mbak Tika buru-buru jadi keliru-keliru Mbak Tika ini. Kalau memang ini masih ada beberapa ya, kami disudahi dulu saja lah. Disudahi enggak apa-apa. Ini selesaikan dulu kalau sedikit Ibu. Kalau buru-buru jadi apa ini ya, jadi apa perintahnya. Iya, kalau buru-buru apa nanti ini aja lah. Yang penting tadi kan yang contohnya sudah. Intinya jika ada pertanyaan nanti saya ulang lagi. Kesempatan untuk. Iya, karena ini lumayan lama ini untuk menganimasikan, memberikan perintah-perintahnya. Saya buru-buru jadi perintahnya ada yang terlupakan. Mungkin untuk alamat blognya Ibu, nanti akan disampaikan di kolom chat supaya nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai tutorial dari membuat kuis SIC ini bisa mengunjungi blognya Ibu Tidik. Iya, boleh nanti. Buat arahan. Iya. Ini untuk Ibu Tutuk juga nanti disampaikan di chat room. Ini untuk pemaparan dari Ibu Tidik. Dicukupkan sekian terlebih dahulu, Ngi. Iya. Jadi. Gantian. Iya, gantian terlebih dahulu nanti bisa dilanjut di sesi tanya-jawab karena di sesi tanya-jawab lumayan panjang, Ibu. Iya. Jadi kami berikan kesempatan agak panjang di sesi tanya-jawab supaya Bapak-Ibu yang mendengarkan juga lebih leluasa, Ngi. Oke. Terima kasih Ibu Tidik sudah menyampaikan pemaparan mengenai inovasi membuat kuis menggunakan aplikasi SAC yang begitu interaktif. Jadi ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran khususnya dengan membuat evaluasi atau kuis yang bisa disampaikan ke siswa dan tentunya ini bisa support dengan media handphone, Ibu Tidik. Iya, betul. Namun karena ini terkendala waktu juga ada tiga pemaparan yang harus disampaikan, nanti bisa ditanyakan dan juga lebih diperjelas pada saat sesi tanya-jawab dan juga kami akan memberikan alamat blog tiap narasumber supaya Bapak-Ibu juga bisa mengunjungi tutorial dari materi hari ini. Nah, untuk selanjutnya pemaparan membuat podcast disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan saya Rahti Kawati, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Bapak-Ibu semuanya. Nah, saya akan memberikan pemaparan mengenai membuat podcast. Sebelumnya mungkin Bapak-Ibu semuanya ada yang belum pernah mendengar podcast atau juga pernah mendengar podcast. Nah, di sini tentunya podcast ini baru-baru saja muncul terdengar dan baru-baru trending. Setelah YouTube yang memang YouTube itu kategori media sosial yang berupa visual dan juga suara. Ada gambar, ada suara. Nah, bedanya dengan podcast ini hanya suara dan musik yang hampir mirip dengan radio. Tetapi tentu juga ini memiliki perbedaan. Apakah perbedaannya di sini dijelaskan bahwa podcast itu adalah siaran non-streaming. Artinya tidak live seperti itu ya. Jadi, biasanya podcast ini berupa rekaman yang sudah direncanakan dan juga sudah diatur dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Dan ternyata podcast ini sudah sangat tenar atau alias populer di manca negara seperti Amerika, UK, dan Australia. Nah, apa itu podcast? Kalau secara teori ya, ada pengertiannya itu. Biasanya kalau kita sebagai pendidik ada teorinya. Podcast itu adalah berkas digital berupa audio yang pendengarnya diharuskan untuk mengunduh terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan audio tersebut. Podcast ini adalah audio non-streaming sehingga sangat berbeda dengan radio. Namun bisa juga tidak diunduh. Jadi, bisa di-play dalam satu aplikasi. Nah, ini blog saya sendiri. Jadi, nanti saya juga akan kirimkan di kolom chat room Zoom-nya, raktikadijblogspot.com. Di sana saya sampaikan mengenai membuat podcast yang tersinkronisasi dengan channel YouTube saya sendiri. Jadi, apabila nanti Bapak-Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai podcast, bisa mengunjungi blog saya. Bagaimana caranya? Jadi, langsung saja Bapak-Ibu karena terkendala waktu. Yang pertama, ini ada dua cara nih, Bapak-Ibu. Yang pertama, bisa merekam suara menggunakan handphone. Lalu, editing sendiri bisa dikreasikan. Maksud bisa dikreasikan di sini. Tentu menggunakan aplikasi editing berupa aplikasi editing audio atau biasanya editing video. Jadi, karena ini berupa suara, itu juga bisa di-aplikasikan. Nah, tentunya ketika kita menggunakan cara yang pertama, merekam suaranya di tempat yang sunyi. Nah, kalau saya juga pernah melakukan tutorial-tutorial di YouTube juga banyak sekali, Bapak-Ibu banyak sekali tutorial di YouTube. Ada salah satu yang paling sederhana, yaitu merekam handphone di kamar. Di kamar dekat dengan lemari, karena mungkin pantulan suara di dalam lemari baju itu mengakibatkan suara-suaranya itu lebih terdengar seperti di radio. Nah, itu salah satu sederhana ketika Bapak-Ibu menginginkan untuk membuat podcast. Namun, mungkin agak sedikit repotnya adalah setelah merekam, Bapak-Ibu harus mengedit kembali. Karena tentunya di dalam podcast biasanya tidak hanya sekedar ada suara, tapi ada musik yang mengiringi si pembicara itu sedang melakukan podcast-nya. Jadi, di sini bisa dikreasikan sendiri ada intronya, ada lain-lainnya. Yang kedua, menggunakan aplikasi gratis yang tersedia. Nah, di sini yang akan saya sampaikan dan saya perlihatkan ke Bapak-Ibu adalah dengan menggunakan aplikasi gratis, yaitu Ancor. Jadi, Bapak-Ibu bisa membuat di handphonenya Bapak-Ibu, yang handphonenya masing-masing, dan juga di web atau di PC melalui web ancor.fm. Kalau melalui handphone, itu bisa download di Play Store, Ancor. A-N-C-H-O-R. Itu adalah aplikasi gratis yang kita bisa membuat podcast secara cepat, tanpa harus editing kembali. Nah, caranya bagaimana? Ini saya memperlihatkan menggunakan web, ya. Tapi hampir mirip saja Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu memilihnya menggunakan handphone, langkah awalnya berbeda, yaitu dengan download di Play Store secara gratis. Yang pertama, Bapak-Ibu harus daftar lebih dahulu. Di sini kan ada, di pojok kanan, itu ada pilihan Sign Up dan Login. Nah, karena saya sudah memiliki akun, untuk contoh, saya login. Saya login. Nah, ini di sini. Tentunya nanti di bagian daftar ada bisa menggunakan email-nya, bisa menggunakan email, maksud saya, Facebook, dan Twitter, dan App Store. Apple ya, Apple. Nah, ini saya masuk di akun yang sudah saya buat. Untuk contoh, saya login. Nah, enaknya, enaknya juga di ancor, kan mungkin Bapak-Ibu sering mendengarkan musik. Itu melalui aplikasi Spotify, yang memang banyak sekali yang sudah menggunakan ya, aplikasi Spotify. Dan ini untuk ancor sendiri, karena di Spotify sekarang itu bukan hanya sekedar musik-musik secara online yang bisa terdengar, tapi juga banyak sekali juga kolom-kolom podcast. Nah, jadi bisa mendengarkan banyak sekali jenis-jenis podcast yang sudah dibuat oleh beberapa kreator. Nah, ini bisa langsung tersinkronisasi dengan Spotify. Dan ini gratis. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuat beberapa episode, episode di podcast, yaitu Totori membuat podcast. Jadi, saya membuat baru ya, new episode. Jadi, nanti Bapak-Ibu akan masuk pertama di kolom atau menu create your episode untuk memulai membuat podcast ini. Nah, tentunya Bapak-Ibu di sini, yang pertama adalah langsung record. Jadi, di sini ada pilihan record, message, library, dan transition. Ini bisa dipilih, ada fungsi masing-masing ya. Nah, coba sekarang kita langsung ke record saja. Jadi, di sini klik record. Nah, di sini Bapak-Ibu, we can hear you. Start recording now. Jadi, langsung tinggal klik saja, Bapak-Ibu akan langsung diarahkan pada membuat podcast. Tinggal mungkin sebelumnya Bapak-Ibu mempersiapkan apa saja yang akan disampaikan. Diklik, start recording, langsung nih. Misalkan ini kan sudah berjalan ya. Halo semuanya. Apa kabar? Misalkan seperti itu. Dan ini podcast sendiri, karena sudah banyak sekali yang membuat, dan semakin trending ya, hampir mengalahkan YouTube mungkin. Karena apa? Karena dalam podcast ini bisa didengarkan tanpa harus fokus di depan layar. Kalau di YouTube, kita harus fokuskan, kalau misalkan di Sambi-Sambi, dengan kegiatan lain. Kalau kita melenceng sedikit, wajahnya tidak melihat, ya kelewatan. Harus di-post seperti itu mungkin ya. Nah, kalau di podcast sendiri, seperti halnya mendengarkan musik, tapi berupa bincang-bincang, biasanya talk show seperti itu. Nah, kita stop recording. Nah, setelah di-stop recording, ini ada beberapa yang sudah saya record ya kemarin-kemarin. Nah, ini sedang proses upload. Jadi cepat ya, Bapak-Ibu. Cepat, yang penting yang harus disiapkan adalah, karena ini aplikasi sudah tersedia, adalah kalimat atau tema. Tema yang menarik yang akan Bapak-Ibu sampaikan. Nah, karena di sini adalah judulnya media pembelajaran, tentunya materi pembelajaran yang akan Bapak-Ibu sampaikan. Seperti itu. Saya juga ini sudah mencoba mengaplikasikannya ke siswa-siswi. Dan terbukti, ini sangat ringan. Karena saya juga pernah mengaplikasikan YouTube. Memberikan media pembelajaran berupa YouTube. Nanti siswa-siswi diminta untuk melihat YouTube saya. Lalu berkomentar di sana. Sehingga, apa ya, otomatis kolom komentar banyak sekali komen-komen dari siswa berupa absensi atau pertanyaan. Dan juga saya respon seperti itu. Nah, di podcast ini juga saya pernah mengaplikasikannya. Dan Alhamdulillah, podcastnya juga bisa banyak didengarkan oleh siswa-siswi saya sendiri. Karena apa, selain YouTube yang bisa dikatanya ya, apabila Bapak-Ibu ingin menjadi konten kreator di YouTube, nanti bisa dimonetize sesuai dengan berapa persyaratan penonton dan yang subscribe atau yang like. Nah, di podcast ini juga bisa dimonetize. Jadi, gratis dan bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan lain ketika Bapak-Ibu konsisten. Misalkan konsisten mengenai media memberikan materi pembelajaran bukan hanya untuk siswa-siswinya, tapi juga untuk siswa-siswi seluruh Indonesia dan bisa dinikmati siswa-siswi seluruh Indonesia. Nah, sudah selesai. Nah, ini sudah selesai ya, Bapak-Ibu. Ini bisa di-play mungkin untuk me-evaluasi. Ini tadi, nah seperti jadi bisa di-play. Nah, setelah sudah di-play, mungkin untuk me-evaluasi kalau ada salah-salah kata. Kalau ada-ada salah-salah kata. Jadi, kita bisa mendengarkan sendiri hasilnya. Jadi, tidak langsung di-share atau di-sebarkan ke orang banyak ya. Nah, di sini tadi saya mengatakan bahwa kalau namanya podcast itu ada penambahan musiknya. Jadi, musik yang mengiringnya supaya lebih keren, lebih asik gitu kan. Jadi, layaknya ala-ala radio gitu ya. Dikemas sangat menarik. Tentunya, siswa-siswi pun juga mendengarkannya enak. Karena kok ini memberikan pembelajaran, tapi kok ada musiknya? Wah, keren nih Bapak-Ibu gurunya seperti itu ya. Add to episode. Nah, ini ada add background musik. Jadi, Bapak-Ibu bisa menambahkan musik di sini. Nah, di sini sudah disediakan musik-musiknya. Ada yang calm, jadi yang tenang. Seperti pengiring tidur ya. Ada yang cheerful, yang ceria. Jadi, disesuaikan dengan temanya Bapak-Ibu. Misalkan saya pilih yang calm ya. Nah, di sini ada beberapa menunya. Silakan. Begitu pun juga yang lainnya. Silakan Bapak-Ibu pilih sesuai dengan keinginan. Nah, ini misalkan ini ya. Saya apply. Nah, nanti diproses kembali. Diproses kembali. Jadi, ini sebelumnya tadi jangan dulu di-app sepertinya ya. Ini yang di kolom ini. Karena tadi belum ditambahkan musiknya. Nah, ini sudah ditambahkan musik. Jadi, ada pembeda. Ada yang sudah ditambahkan musik dengan yang tidak ditambahkan musik. Ada pembedanya. Ini, Bapak-Ibu. Di atas menunya ada yang berupa, ini tangga nada. Bukan tangga nada, balok ya. Apa nih? Note, note, note. Seperti itu. Ini kalau yang ini tidak ada musiknya. Kita play. Nah. Seperti ini. Kalau terdengar ya, ada suaranya. Nah, ini Bapak-Ibu bisa praktek ya. Langsung ini sangat mudah sekali dan sangat cepat. Lalu, kita tambahkan ke episodenya. Tambahkan yang ini. Yang ini bisa dihapus enggak ya. Nah, ini di-remove aja. Nah, ini. Kita simpan. Simpan. Nah, setelah disimpan, Bapak-Ibu diminta untuk membuat judul di episode podcast-nya. Misalkan tadi saya, karena percobaan ya. Jadi, percobaan membuat podcast. Jadi, ini juga bisa diisi episode description-nya. Jadi, menarik atau memberikan deskripsi awal. Apa sih isinya gitu kan. Misalkan, tutorial membuat podcast sederhana. Misalkan seperti itu. Nah, ini ada juga di bawahnya. Ini sampai 4.000 kata ya, Bapak-Ibu. Jadi, silakan bisa. 4.000 huruf ya, maksudnya bukan kata. Nah, ini bisa kita pilih mau di-publish kapan. Karena sesuai dengan algoritma. Kalau saya dengernya katanya algoritmanya content creator. Waktu pempublikasian itu juga mempengaruhi siapa yang akan mendengar dan kuantitas yang mendengar itu seberapa banyak. Jadi, harus mengetahui ini waktunya yang tepat kapan untuk di-publish. Nah, jadi kapan. Kalau untuk di media pembelajaran khusus untuk siswa-siswi tentunya di-publish sesuai tanggal PJJ-nya. Nah, jadi Bapak-Ibu bisa membuat medianya sebelum-sebelumnya. Tidak pada saat itu. Oke. Nah, di bawah ada customize this episode. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat episode atau istilahnya tuh ini cover-nya. Jadi, sudah tersedia bunga-bunga seperti ini. Nah, Bapak-Ibu juga bisa membuatnya. Nanti di bagian sini ada upload episode art seperti itu ya. Nah, di sini season number misalkan saya klik 2. Episode number-nya juga 2. Episode type-nya mau full atau trailer atau bonus. Kita klik yang full saja karena ini bukan trailer ya. Kontennya clean. Misalkan ini kita mau ambil apa ya, itu pengganti ini ya, pengganti cover-nya misalkan. Nah, save. Nah, ini bisa diganti ya Bapak-Ibu. Bisa diganti misalkan. Sudah. Kita publish atau bisa di-save as draft kalau misalkan Bapak-Ibu belum yakin. Saya publish misalkannya ini. Di-publish now. Ditunggu, masih loading. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Nah, jadi ada kolom-kolom episode performance, episode analytics. Jadi, nanti di bawahnya itu ada analisis seberapa banyak yang sudah mendengarkan. Total number of play itu yang nanti mendengarkan siapa saja. Dan cara meng-share-nya, untuk mengbagikan ke siswa-siswi, ini tinggal di-copy saja link-nya nih. Ya, Bapak-Ibu di-copy link, lalu nanti disebarkan. Misalkan ya Bapak-Ibu, saya sebarkan di kolom chat ya. Misalkan saya sebarkan di kolom chat. Ini kan tadi hanya, apa istilahnya tuh, percobaan. Mana ya kolom chat. Sebentar. Sebentar. Ini. Yang mana sih? Kok nggak ada, hilang. Nanti saya kirim deh ya, pokoknya copy link di sini. Ini copy link. Nanti Bapak-Ibu copy link di sini, lalu dibagikan. Oh, iya. Saya grogi sepertinya ini. Kok kolom chatnya hilang? Mana ya? Oh ya, sebentar. Ya, sudah seperti itu saja deh. Oh, ini ada chat ya. Chat, 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 chat. Oke. Ini coba saya, ini contoh link podcast tutorial. Materi. Misalkan ya. Nah, itu Bapak-Ibu saya sudah sampaikan di kolom chat. Itu bisa didengarkan, dicoba apabila Bapak-Ibu menggunakan. Ini tanpa harus mengunduh ya. Jadi diklik saja dan tanpa harus menginstall ancornya. Nah, jadi silahkan di klik ancor.fm tadi ya. Kalau di web, kalau untuk di Play Store itu menggunakan download aplikasi ancor. A-N-C-H-O-R. Nah, seperti itu. Bapak-Ibu, mungkin untuk pembuatan podcast saya cukupkan sekian. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa bertanya mengenai kelanjutan. Mengenai mungkin kelebihannya apa dengan media lainnya, ringan atau tidak, dan lain-lain bisa disampaikan di sesi tanya-jawab. Jadi kolom chat sudah saya kirimkan contoh link podcast. Seperti itu nanti yang bisa disampaikan apabila Bapak-Ibu menggunakan podcast ke siswa-siswinya. Atau juga ingin menjadi konten kreator di podcast. Karena ini bisa menjadi potensi ya. Bapak-Ibu kan tentunya memiliki tema-tema sendiri dalam ingin membuat sebuah konten kreator di podcast. Bincang-bincang dan lain-lain itu kan bisa digunakan ya. Terima kasih untuk pemaparan membuat podcast yang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Ataupun juga bisa menjadi pilihan untuk menjadi konten kreator. Karena menjadi seorang YouTuber kan sekarang juga banyak sekali persyaratannya yang awalnya sangat mudah untuk bisa monetize. Sekarang juga jauh lebih susah karena juga banyak sekali YouTuber-YouTuber juga yang sudah bermunculan. Nah, podcast bisa salah satu media yang bisa jadi potensi buat Bapak-Ibu untuk menjadi konten kreator di sana. Terima kasih saya lanjutkan kepada Ibu Tutuk Sediani yang akan menjelaskan mengenai kelas maya dan lab maya. Jadi, bukan hanya sekedar lab maya yang akan disampaikan oleh Ibu Tutuk, tapi juga kelas maya. Karena di dalam portal rumah belajar itu sangat-sangat menarik fitur utamanya khususnya yang akan disampaikan oleh Ibu Tutuk, yaitu lab maya dan kelas maya. Terima kasih saya persilahkan kepada Ibu Tutuk untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih, Ibu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu semua, perkenalkan saya Tutuk Sediani dari Jawa Tengah. Saya sendiri mengajar di Kabupaten Pati, tepatnya di SMP Negeri 1 dari Jawa Tengah. Baik, pada pertemuan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang lab maya dan kelas maya. Nah, ini dua maya yang hampir mirip namanya ya, lab maya dan kelas maya. Jadi, nanti saya akan mengajak Bapak-Ibu semua mencoba menggunakan fitur utama pada portal rumah belajar, yaitu lab maya, kelas maya. Kemudian di kelas maya itu nanti kita akan integrasikan atau masukkan juga sumber belajar dan lab maya yang juga ada di portal rumah belajar. Saya coba share screen dulu. Selamat menikmati. Fitur utama pada rumah belajar itu terdapat empat fitur, yaitu sumber belajar, kemudian kelas maya, lab maya dan bang toal. Nah, kita akan coba untuk membuka kelas maya. Sebelumnya, apa sih kelas maya itu? Nah, kelas maya ini merupakan sebuah learning management system LMS yang dikembangkan oleh Usdatin Kemendikdut, di mana kelas maya ini dapat memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital, kapan saja dan di mana saja. Strategi pembelajaran dalam kelas maya ini itu lebih bersifat konstruktivistik yang menuntut pembelajaran siswa aktif dan berpusat pada peserta didik, sehingga dapat mendorong keterampilan peserta didik. Nah, kemudian pada kelas maya ini, guru dapat membuat kelas mayanya masing-masing, kemudian memberikan bahan ajar yang dapat diakses oleh peserta didik, dan peserta didik juga dapat membagikannya kapan saja dan di mana saja. Kita coba sekarang untuk kelas mayanya. Nah, Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu mengklik coba sekarang pada kelas maya akan diarahkan pada halaman seperti ini. Sebelumnya, pada kelas maya itu tersedia kelas-kelas di sini ada kelas terfavorit, ada kelas terbuka, di mana kelas terbuka ini dapat diikuti oleh peserta didik secara umum. Jadi, ini boleh diikuti. Misalkan, saya bukakan satu contoh kelas mayanya, sebagai bayangan saja nanti bentuknya seperti apa. Ini contoh kelas maya. Di kelas maya ini terdapat pengumuman, kemudian ada juga untuk materi, ada juga kompusi. Kemudian terdapat juga kegiatan belajar 1 sampai 7 ini dan seterusnya. Ini tergantung dari Bapak-Ibu guru yang membuat. Contoh ini saya klik kegiatan belajar 1, maka tampilannya seperti ini. Jadi, matanya terlihat. Bapak-Ibu di kelas maya ini, itu juga bisa menampilkan video, gambar, bahkan lap maya itu tadi. Nah, ini kalau gambar seperti ini, ini adalah video dari sumber belajar. Kalau ini video dari YouTube, kita bisa menampilkan seperti ini. Nah, ini sekilas tentang contoh tampilan dari kelas maya. Nah, bagaimana untuk dapat membuat kelas maya ini? Yang pertama harus kita lakukan, yaitu Bapak-Ibu mendaftar dulu. Sebelumnya, ketika Bapak-Ibu masuk ke portal rumah belajar, Bapak-Ibu sudah login. Sudah login dengan menggunakan NUPTK ataupun NINIC. Nah, kemudian ketika masuk di kelas maya, Bapak-Ibu mendaftar lagi. Pendaftarannya seperti ini. Ada tiga pilihan pendaftaran. Yang pertama, daftar sebagai penyelenggara, kemudian daftar sebagai guru, daftar sebagai siswa. Daftar sebagai siswa ini untuk siswa nanti ketika Bapak-Ibu guru sudah membuat kelas, baru nanti meminta peserta didik kita untuk mendaftar di kelas kita sebagai siswa. Nah, sebelum kita membuat kelas, maka kita harus mendaftar dulu sebagai penyelenggara, di mana penyelenggara ini adalah sekolah. Kalau kita coba klik daftar sebagai penyelenggara, maka kita diminta untuk mengisi ID user. ID user ini boleh Bapak-Ibu karena ini penyelenggara tuliskan nama sekolahannya. Sampai misalkan saja ini saya tuliskan seperti ini. Kemudian nama sekolah. Nah, ini saya tuliskan saja, SMP Negeri 1 Dari Jaksa. Deskrupsi sekolah, Bapak-Ibu boleh menuliskan, deskrupsi boleh tidak. Misalkan seperti ini. Misalkan. Kemudian Bapak-Ibu bisa menuliskan passwordnya apa, kemudian password lagi ditulis lagi, kemudian menuliskan NPSN-nya. Kemudian menuliskan alamat sekolah, alamat email. Alamat email ini adalah alamat email sekolah. Kemudian Bapak-Ibu bisa menuliskan nomor telepon atau kontak. Untuk daerahnya, kalau misalnya di kabupatan, berarti daerah tingkat 2 ya Bapak-Ibu. Nah ini, nanti di sini Bapak-Ibu bisa memilih kabupatan, misalkan saja kabupatan Pati. Belum ada ya, kabupatan Pati. Nah ini, jadi apa saya yang belum menemukan ya ini ya. Mungkin belum ketemu. Ini saya ambil satu saja begini, misal contoh. Nah kemudian Bapak-Ibu masukkan captanya di sini, kalau sudah klik daftar. Nah di sini karena saya sudah memasukkan sekolah saya, jadi ini tidak saya klik daftar nih Bapak-Ibu. Jadi ini contoh proses pendaftaran sekolah sebagai penyelenggara kelas maya. Nah jika Bapak-Ibu sudah mendaftarkan sekolah Bapak-Ibu di kelas maya, nah selanjutnya Bapak-Ibu tinggal menunggu permohonan pendaftarannya di-approve oleh rumah belajar. Nah kalau sudah di-approve, itu tandanya nanti Bapak-Ibu bisa mendaftarkan diri sebagai guru. Nah jadi untuk mengetah kita bisa coba saja mendaftar sebagai guru, sudah di-approve apa belum. Nah untuk ID user misalkan kita isi nama gurunya, ini misalkan ini nama lengkap, ID cukup singkat saja, tidak masalah, kemudian deskripsi boleh diisi, kemudian password, konfirmasi password diisi saja, ini nanti diisi, nomor identitas, ini nick pada KTP, kemudian alamat dituliskan, alamat email, kontak, kemudian sekolah penyelenggara. Nah ini Bapak-Ibu bisa mencari sekolahnya sudah terdaftar atau belum. Nanti Ini tampaknya beringannya ini kurang bersahabat. Jadi begitu saja ya Bapak-Ibu, jadi nanti sekolah penyelenggarannya ini di-klik saja, kemudian kalau sudah ada berarti tandanya sudah di-approve, begitu. Kemudian kalau sudah ini diisi, dimasukkan, setelah itu klik daftar. Nah ini untuk pendaftaran sebagai guru. Kemudian jika Bapak-Ibu sudah mendaftar sebagai guru, selanjutnya Bapak-Ibu akan diarahkan pada halaman seperti ini. Ini saya login dulu. Selanjutnya Bapak-Ibu. Menunggu ya. Nah, jadi tampilannya nanti ketika Bapak-Ibu sudah mendaftar sebagai guru dan login akan seperti ini. Ada kolom beranda, kelola kelas aktif, kelola kelas non aktif, aktivitas pengguna, dan sumber belajar. Bapak-Ibu jika ingin membuat kelas, maka Bapak-Ibu bisa klik tambahkan kelas. Bapak-Ibu bisa menuliskan judul kelasnya di sini. Misalkan saja IPA kelas 8 untuk materi alat. Ini contoh saja. Pada deskripsi singkat, ini bisa diisi, misalnya nama gurunya boleh. Kemudian ada juga untuk bagian deskripsi ini bisa Bapak-Ibu isi sub-materi yang akan dibahas pada materi yang Bapak-Ibu buat kelasnya. Misalkan di sini color, misalkan saya buat sub-materinya tentang pengertian color. Color, kemudian perpindahan color. Ini contoh saja. Deskripsinya tidak harus seperti ini Bapak-Ibu. Ini untuk kelas maya ini memberikan Bapak-Ibu kebebasan, keluasaan untuk mengkreasikan, memodifikasi kelas maya Bapak-Ibu sendiri. Kemudian kategorinya berarti ini misalkan saya pilih matel IPA, IPA, kemudian kelasnya, kelas 8 misalkan. Nah, untuk tanggal mulainya ini Bapak-Ibu bisa mengaturnya sesuai dengan kapan Bapak-Ibu akan memulai kelas ini. Kemudian tanggal selesai bisa diatur kapan Bapak-Ibu akan menyelesaikan kelas ini atau boleh diperpanjang misalkan sampai akhir tahun atau tahun depan itu tidak masalah. Sehingga kalau misalkan kelas ini diperpanjang sampai tahun depan, kelas ini masih bisa dibuka, diakses oleh siswa sampai tahun depan. Nah, kemudian untuk kata kunci tidak perlu ditambahkan tidak apa-apa, kemudian struktur materi biarkan saja seperti ini. Kalau sudah, klik simpan. Ini tanggalnya 21 November, ini coba buat sampai Desember saja. Bilangnya Desember. Kalau sudah, disimpan. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Ini tampaknya jernyannya ini Bapak-Ibu. Jadi agak lama. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tugas yang lain boleh nanti dibagi presentasenya agar total bebotnya 100. Kemudian Bapak-Ibu bisa menambahkan untuk nilai minimum perlulusan KKM-nya misalkan saja 75. Kalau sudah, klik simpan. Terima kasih. Nah, ketika kita sudah menyimpannya maka data berhasil di-update. Setelah itu kita masuk ke bagian modul. Bapak-Ibu untuk menambahkan modul, Bapak-Ibu bisa masuk ke kegiatan belajar 1. Jadi di sini ada kegiatan belajarnya. Nah, ini menyesuaikan nanti Bapak-Ibu akan mengisi materi sesuai berapa jumlah kegiatan belajarnya. Untuk menambahkan modul, klik tambah modul, kemudian nama modulnya untuk kegiatan belajar 1 misalkan diberi nama modul karena tadi sub-nya pengertian kalor, ya kita beri pengertian kalor. Atau misalkan Bapak-Ibu ingin memberikan pengantar dulu juga tidak papan, pengantar atau pendahuluan. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa mengisikan untuk pengantar, bisa berisi kompetensi dasar ataupun tujuan. Ini saya siapkan untuk pengantarnya, misalkan ini tinggal kita copy saja, kalau sudah kita paste. Nah, di sini. Ini untuk pengantar, nah Bapak-Ibu juga bisa menambahkan nanti gambar, kemudian link-linknya, misalkan mengambil dari sumber belajar di rumah belajar juga bisa. Ini kita coba simpan dulu. Baik, saya lanjutkan. Ini saya simpan. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk pengantar. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menambahkan link video sumber belajar, misalkan. Nah, ini saya buat di kegiatan belajar 1 bisa, tambah modul, atau di kegiatan belajar 2 juga bisa. Nah, kita ambil misalkan pada kegiatan belajar 2, contohnya. Nah, misalkan ini langsung saja ke perindahan kalor. Nah, Bapak-Ibu di sini bisa menuliskan materinya. Ini seperti ini saja, contoh materi. Kemudian Bapak-Ibu bisa mencari video pada sumber belajar. Karena di sini terdapat link menuju sumber belajar. Bapak-Ibu misalkan ingin memasukkan video, klik yang video. Nah, Bapak-Ibu bisa mencari sesuai yang materi yang disampaikan Bapak-Ibu. Nah, misalkan di sini kalor. Saya ambil videonya. Nah, kita copy video address, kemudian kita pastikan pada kelas maya yang kita buat. Nah, misalkan di sini. Ini kita insert link. Kalau sudah kita simpan. Nah, ini adalah video dari sumber belajar yang sudah kita ambil tadi. Kemudian jika Bapak-Ibu ingin menambahkan video dari YouTube, bisa dari sini. Ini simbolnya. Nah, nanti bisa di copy dari YouTube, dipastikan di sini untuk URL-nya. Nah, jika Bapak-Ibu ingin memasukkan lab maya, ini juga bisa. Bapak-Ibu buka saja rumah belajar, kemudian masuk ke lab maya. Di laboratorium maya ini tersedia percobaan-percobaan yang dapat dilakukan secara virtual. Nah, percobaan ini dapat dilakukan pada mapel. Di sini tersedia matematika dan IPA, fisika, biologi, dan kimia. Nah, misalkan saya ambil contoh satu saja, ya Bapak-Ibu. Ini saya asal ambil contoh saja, nanti Bapak-Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak-Ibu. Klik lakukan pertobaan sekarang. Nah, ini model pertobaan pada lab mayanya. Bapak-Ibu bisa membagikan link-nya di lab maya itu. Terima kasih telah menonton. Nah, jadi di sini ada bagikan ke bisa Facebook, Twitter, atau Google Plus, atau bisa juga dari sini tadi. Ini Bapak-Ibu bisa copy, kemudian dipastokan di kelas maya Bapak-Ibu, caranya dengan menambahkan link di sini. Kalau sudah disimpan. Nah, ini. Kemudian kalau sudah Bapak-Ibu bisa menyimpannya. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk cara memasukkan modul di kelas maya. Di sini ada video dari sumber belajar, ada juga praktikum dengan menggunakan laboratorium maya di rumah belajar. Kemudian di sini Bapak-Ibu juga bisa menambahkan soal ujian. Tapi sebelumnya di sini ada juga tambah tugas. Bisa menambahkan tugas, bisa menambahkan kubis. Jadi bisa di sini nanti di akhir pembelajaran, Bapak-Ibu bisa menjadwalkan ujian. Kemudian soal ujian, Bapak-Ibu bisa membuatnya dari sini. Di sini nanti Bapak-Ibu bisa mengatur waktunya. Kemudian untuk menambahkan soal, Bapak-Ibu tinggal klik tambah soal. Di sini sudah ada kolom untuk pertanyaan. Bapak-Ibu bisa copy paste di sini. Gambar ada, link ada, video ada. Kemudian bisa menambahkan jawaban di sini. Kolom untuk jawaban di sini ada pilihan untuk tambah opsi. APTD sampai 4 misalkan jika APTD. Kalau sudah klik simpan. Nanti setelah itu Bapak-Ibu bisa tambahkan lagi soal, tambahkan lagi soal dan seterusnya. Demikian Bapak-Ibu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Terlalu lama mungkin ini untuk penyampaian dari kelas maya. Sebenarnya banyak sekali yang akan disampaikan. Tetapi karena keterbatasan waktu. Dan ini karena sinyal dan jaringannya agak kurang bagus. Jadi agak lama. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Terima kasih Ibu Tutu. Jadi tadi Bapak-Ibu pemaparan mengenai lab maya dan kelas maya. Jadi mungkin kalau di flyer Bapak-Ibu melihatnya lab maya. Namun lebih penjelasannya lebih ke arah kelas maya. Karena di sini untuk lab maya Bapak-Ibu itu adalah salah satu fitur utama portal rumah belajar yang Bapak-Ibu bisa memanfaatkannya dengan secara virtual. Yaitu misalkan Bapak-Ibu melakukan praktikum. Jadi hanya tinggal mencoba seperti itu. Nah Ibu Tutu di sini melakukan inovasi dengan mensinkronkannya dengan kelas maya maksud saya. Jadi kelas maya di sini Bapak-Ibu bisa membuat kelas secara digital dalam portal rumah belajar dengan sinkronisasi lab maya. Jadi sekaligus memberikan materi, modul, kuis, penilaian maksud saya. Dan juga bisa praktikum secara digital tentunya memanfaatkan fitur utama juga. Nah mungkin itu pemaparan dari kami bertiga. Yang mungkin kami singkat 3T karena berawal dari T semua ya. Riti begitu. Terima kasih. Mungkin akan saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Asih. Untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Soundnya Ibu speaker. Tidak ada suara ini. Tidak ada suara ini. Ibu Asih mungkin sedang trouble atau bagaimana ya itu tidak ada suaranya. Ibu Asih belum mengaktifkan suara atau bagaimana? Ibu Asih belum di klik. Oh. Mutenya, mute-nya. Halo, Ibu Asih. Oh, sedang ada trouble sepertinya. Sepertinya sedang ada trouble. Karena Ibu Asih ini juga sedang sibuk kesana kemarin. Iya, iya. Karena sedang mengisi. Ada masalah HP. Oh iya, ada permasalahan. Tidak apa-apa. Saya handle, iya. Jadi, Ibu Asih belum dijadikan host seperti itu. Oke. Oleh, nah itu siapa yang bisa dijadikan? Bisa kok. Oh, sudah katanya Ibu Asih? Belum ya, hilang lagi ya. Tadi pertama kali malah, Ibu Asih. Oh. Oh, ganti perangkat? Habis mental. Ganti perangkat menjadi HP. Oke. Ya, terima kasih sekali Mbak Putut. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Luar biasa. Oke. Mohon, Bapak Ibu, tadi saya kekendal dulu sebentar. Mohon maaf sekali. Pemaparannya luar biasa sekali dari ketiga sahabat rumah belajar kita pada pagi hari ini. Tadi terakhir sudah disampaikan oleh Ibu Tutuk terkait dengan kelas Maya. Untuk laboratorium Maya, bagaimana Bu Tutuk mau disampaikan atau di kesempatan lain? Ya, untuk laboratorium Maya tadi sudah bisa sisihkan sedikit untuk kemanfaatannya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti buka saja lab Maya, kemudian Bapak Ibu bisa membagikan link-nya langsung kepada siswa, atau bisa juga mendownloadnya, kemudian bagikan hasil download dari lab Maya kepada siswa. Karena untuk lab Maya ini kita tinggal memanfaatkan saja, sementara kelas Maya nanti kita kelola kelasnya, kemudian kita bisa mengkreasikan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Oke, luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu mengingatkan untuk daftar hadir sudah ada di kolom chat, silakan monggo Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya. Kemudian untuk sesi berikutnya, yaitu tanya-jawab, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh mengetik di kolom chat. Sekali lagi, yang mau bertanya, silakan mengetik di kolom chat, ya sudah ada yang bertanya ini. Dari Mas Idam ini, halo Mas Idam. Dari Mas Idam bertanya ini, mohon izin bertanya, Idam dari SDN 1, Pak Gerejo, Wonosobo. Jika murid ingin mengakses ke sumber belajar atau ke kelas Maya, harus mendaftar sendiri, seperti daftarnya guru dan penyelenggara. Saya ulangi, Gerejo. Dari Mas Idam, jika peserta didik ingin mengakses ke sumber belajar atau ke kelas Maya, haruskah mendaftar sendiri, seperti mendaftar guru dan juga penyelenggara? Ya, terima kasih. Silakan yang mau menjawab, Ibu Titi, Ibu Tika, atau Ibu Tutuk, mohon. Baik, saya jawab ya, Pak Gerejo. Ya, Ibu Tutuk, silakan. Ya, mohon izin saya share screen dulu untuk menampilkan portal rumah belajar. Bentar. Baik, Bapak Ibu. Untuk siswa, jika ingin mengakses sumber belajar maupun masuk ke kelas Maya, yang pertama siswa harus mendaftar dulu di portal rumah belajar. Di sini klik login. Di sini siswa pertama harus memasuk dengan buat akun dulu. Harus membuat akun. Pilih sebagai murid. Ini tulis pendaftaran sebagai murid. Jadi, nanti siswa atau peserta didik mengisi NISR, nama, email, kata sandi, kemudian daftar. Ini untuk pendaftaran pertama kali di portal rumah belajar. Setelah siswa mendaftar pertama kali di portal rumah belajar, siswa sudah dapat mengakses sumber belajar. Jadi, bisa langsung masuk mengakses sumber belajar. Kemudian, untuk kelas Mayanya, berarti tadi masuk ke pendaftaran sebagai siswa. Nah, jadi siswa memilih daftar sebagai siswa. Di sini ada tiga langkah pendaftaran, Bapak-Ibu. Nah, yang pertama mendaftar dulu dengan ID user yang akan digunakan oleh siswa. Nah, ini bisa membuat sendiri nanti siswanya untuk ID user. Nah, bisa juga misalkan Bapak-Ibu, misalkan siswa kesulitan membuat mendaftar di kelas Mayanya, boleh didaftarkan, tidak masalah, boleh mendaftar sendiri. Kemudian, tinggal mengisi ini untuk nama, password, dan seterusnya, sampai bawah alamat email sekolah penyelenggara sampai daftar. Jadi, tentunya sekolah penyelenggara ini adalah sekolah Bapak-Ibu. Kalau sudah daftar, kemudian mengunggah foto, kalau sudah mencari diklat. Kemudian, harus diklatkan nanti, Bapak-Ibu sudah nanti peserta didiknya itu diarahkan untuk masuk ke kelas Mayanya yang sudah Bapak-Ibu buat. Atau misalkan ini boleh daftar sendiri peserta didiknya, boleh juga misalkan kesulitan nanti Bapak-Ibu yang mendaftarkan. Begitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari Bu Titi dan Bu Tika? Ya, silakan Bu Tika sama Bu Titi, apakah mau menahkan? Yang pendaftaran tadi ya, Bu? Ya. Untuk pendaftaran, otomatis sekolah harus membuat atau mendaftarkan terlebih dahulu, Bapak-Ibu. Jadi, syarat pertamanya, sekolah mendaftar sebagai sekolah penyelenggara. Setelah itu, guru membuat kelas, guru mendaftar sebagai guru, dan siswa mendaftar sebagai siswa. Seperti itu. Nanti siswanya mendaftarnya sesuai dengan sekolah penyelenggara. Seperti itu, Bu Asih. Oke, terima kasih. Bu Tika, mau menambahkan atau sudah cukup? Oh ya, ingin menambahkan sehingga untuk pendaftarannya itu bisa menggunakan akun Google. Dan mungkin ketika ada yang saya baca di chat itu, apakah bisa menggunakan cuma isi kode dan nama, katanya gitu. Karena siswa banyak kesulitan saat menggunakan rumah belajar dengan handphone. Nah, kebetulan memang untuk prosedur pendaftarannya itu ditentukan dari Ustadin Kemdikbud sendiri. Jadi, kami baru sebagai user, jadi mungkin untuk hal yang lebih sederhananya, kami juga belum bisa menjelaskan. Jadi, karena prosedur yang kami dapatkan dari sana juga seperti itu harus melalui beberapa langkah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali, Bu Tika. Ini juga untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Dukanto. Untuk rumah belajar, apakah saat mendaftar terutama siswa, isinya itu bisa disederhanakan? Misal, kode dan nama. Siswa dan orang tua kesulitan membuat pendaksaran. Siswa banyak kesulitan saat menggunakan rumah belajar dengan HP. Apakah ada spek khusus untuk menggunakan kelas maya? Oke, untuk terkait pendaftaran, tadi sudah terjawab, jadi mendaftarnya sudah di-share oleh Bu Tutu. Dan bisa juga mendaftar atau masuk ke rumah belajar itu menggunakan akun Google. Jadi, ada pilihan masuk, Bapak-Ibu. Login, kemudian ada pilihan masuk. Ada pilihan di situ, masuk menggunakan akun Facebook atau akun Google juga bisa. Itu yang secara praktisnya. Mau mendaftar seperti yang tadi Bu Tutu sampaikan juga bisa. Itu lebih valid lagi, masukkan NISN dan sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Agus Dukanto. Ini ada yang belum terjawab. Ini Bu Tika ini. Sorry, sebelum ke Bu Tika, ini ada pertanyaan. Apakah ada spek khusus minimal HP untuk menggunakan kelas maya, Bu Tutu? Kalau spek khusus kelihatannya tidak ada untuk kelas maya ini, bisa diakses melalui website. Jadi, menggunakan website saja cukup, belajar.com.id tidak perlu menginstall aplikasi. Atau jika menginginkan menginstall aplikasi juga bisa. Jadi, untuk rumah belajar sendiri itu sudah tersedia aplikasinya di Play Store dan App Store. Oke, terima kasih. Berarti tidak ada spek khusus, Dih. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk Ibu Tika. Untuk membuat podcast, apakah harus satu orang atau harus dua orang? Silahkan Ibu Tika. Oke, terima kasih Ibu. Untuk membuat podcast, ya memang mungkin biasanya ketika podcast itu temanya adalah bincang-bincang. Ketika itu sejenis talk show, itu memang dua orangnya. Jadi, lebih dari satu orang. Tetapi, ketika podcast itu kita gunakan untuk media pembelajaran, memberikan materi kepada siswa, cukup kita saja. Jadi, cukup kita saja sebagai pemilik podcast dan juga pemberi materi kepada siswa. Jadi, bisa dikreasikan tergantung tema yang akan diberikan. Misalkan saya pernah juga membuat episode podcast. Jadi, itu kan ada episode-episodenya disesuaikan. Episode podcast khusus bincang-bincang mengenai inovasi pembelajaran. Saya mengajak salah satu rekan untuk diajak berbincang-bincang mengenai bagaimana inovasi pembelajaran daring saat ini. Jadi, itu bisa dua orang. Jadi, itu karena kalau waktu itu saya menggunakan handphone, jadi handphonenya tinggal dibuka saja dengan aplikasi Anjor-nya, lalu direkam saja, direkod. Jadi, satu handphone itu bisa untuk dua atau bahkan juga lebih tergantung pada isi dari yang akan direkam. Seperti itu, Ibu. Jadi, tidak harus dua orang, tidak harus tiga orang, silakan. Yang penting ada orangnya yang berbicara seperti itu. Oke, terima kasih sekali, Ibu Rahdika. Ini antusias sekali ini. Teman-teman ada yang bertanya lagi ini. Ini ada masukkan ini dari Bapak Harun Suciyanto. Admin aplikasinya yang bisa edit atau menyederhanakan. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dari Ibu Rohani. Ibu Rohani bertanya, bisakah siswa mendaftar sebagai guru sekaligus sebagai murid? Silakan. Yang mau menjawab, Ibu Tiga T, siapa ini yang mau menjawab? Saya boleh, Bu. Silakan, Bu Titi. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau guru, otomatis guru itu bertanggung jawab terhadap kelas maya. Sekiranya siswa, dia mengaku sebagai guru, bagaimana kondisi di dalamnya? Nah, yang bisa adalah guru mendaftar, kemudian mungkin untuk siswa SD yang perlu bimbingan, nah itu bisa didaftarkan oleh guru yang bersangkutan. Tetapi kalau siswa sebagai guru itu menurut saya kurang pas, kayak gitu. Demikian jawaban saya, Bu. Oke, terima kasih. Saat pendaftaran juga, kenapa itu formulirnya lengkap itu juga salah satu alasan, Bapak-Ibu, kalau formulir guru itu memasukkan NUPTK. Kalau peserta didik, pasti tidak ada form isian untuk NUPTK, adanya NISN. Ya, seperti itu. Kemudian yang belum punya NUPTK bisa menggunakan nomor KTP. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mas Idam lagi. Mas Idam dari Bonosobo. Terima kasih, Tututu. Nah, karena langkahnya banyak, rencana saya akan daftarkan murid saya. Tapi kalau murid ke-6 saya jumlahnya 59, kan lumayan sedikit. Apakah ada langkah praktis yang bisa generate call? Masih terkait pendaftaran, Bu Tututu. Silahkan, Bu Tututu. Jadi, untuk pendaftarannya, ya, satu-satu seperti itu, Bapak-Ibu, karena mengisi data NISN Jiswa secara lengkap. Jadi, untuk sementara yang generate all, mungkin belum, ya. Ya, nanti bisa dipandu Mas Idam, putra-putrinya, bisa membuat video tutorialnya, atau mungkin langsung menonton video tutorialnya yang sudah tersedia di YouTube, atau Mas Idam mungkin mau membuatnya khusus untuk beserta didiknya. Oke, atau mungkin menggunakan Google, eh, masih menggunakan akun Google. Oke, untuk penanya berikutnya, ada Ibu Umul Muslimah. Maaf, saya ketinggalan. Ketika murid saya mau daftar rumbel, ternyata sekolahnya belum terdaftar. Ketika saya mau mendaftarkan sekolah, tertulis NPSN sudah terdaftar. Itu berarti bagaimana, Njih? Ini muridnya daftar, sekolahnya belum terdaftar. Ketika saya mau mendaftarkan sekolah, tertulis NPSN sudah terdaftar. Ya, monggo ada yang mau membantu menjawab pertanyaan dari Ibu. Umul Muslimah? Saya atau yang siapa? Monggo, Bu Titi, silakan. Boleh. Ini pengalaman saya kemarin ketika di sebuah sekolah. Sekolah itu saya daftarkan pas sosialisasi yang mendaftarkan orang yang dari sekolah itu, karena ada NPSN dan lain sebagainya. Para peserta tidak mengaku waktu itu sudah daftar, belum. Tidak ada yang mengaku, Bu. Kemudian setelah didaftar lengkap, tulisannya NPSN sudah terdaftar. Sehingga saya tanya satu persatu, kan di situ kebetulan ada peserta pembatik juga, Bu. Ternyata, saya dulu sudah pernah daftarkan. Maksud saya, kenapa tidak mengaku dari awal? Nah, jadi intinya ketika sudah ada yang mendaftarkan, tidak bisa didaftarkan kembali, karena NPSN kan hanya satu. Jadi tinggal ditulis saja. Di situ mungkin sekolahnya belum ketemu, tulis saja misalnya sekolah itu berasal dari Wonosobo. Tulis saja Wonosobo. Nanti akan mulai dari SD dan lain sebagainya akan tampil. Sebagai kanta kunci untuk mengindeks. Kalau satu persatu itu biasanya lama. Begitu, Bu Asih. Terima kasih. Terima kasih sekali, Bu Titi. Jadi ini kalau siswa mengatakan mau daftar sekolahnya belum terdaftar, jadi ketikan kata kuncinya sekolahnya. Misalnya sekolah di Wonosobo, ketikan Wonosobo atau Selomertonya. Kemudian NPSN sudah, kalau NPSN sudah terdaftar, berarti sudah ada Bapak-Ibu guru yang mendaftarkan sekolah tersebut. Ini untuk kelas maya, NPSN memang harus masuk, karena kita portal pembelajaran dari Kemdiput. Jadi, ya lumayan datanya yang dimasukkan ada NPSN dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan podcast. Siap, Bu Tiga? Dari Ibu Diana Wulandari. Mengapa dipilih aplikasi podcast? Apa kelebihannya? Karena setahu saya, sifat podcast hanya seperti radio saja ya. Bagaimana membuat podcast ini menarik? Antusiasiswa untuk mendengarkan? Silahkan, Ibu Tiga. Oke, terima kasih kepada Ibu Diana Wulandari. Mengapa dipilih aplikasi podcast? Jadi, ini sebagai pilihan media pembelajaran untuk istilahnya apa ya? Alternatif ya, alternatif. Karena beberapa media kan pasti banyak. Ada yang berupa animasi yang tentunya lebih interaksi, terlihat visual. Namun, untuk kelebihannya sendiri dari segi hemat kuota seperti itu ya. Hemat kuota. Karena di sini kan online. Serba online media yang ditawarkan. Contoh kalau untuk YouTube sendiri atau video sendiri kan, itu walaupun menarik, juga untuk diberikan kepada siswa itu nanti akan mengurangi atau lebih banyak kuota yang akan diambil dari situ. Nah, untuk podcast sendiri, selain memang hanya seder suara, jadi kecil, ringan, dan juga membuatnya sederhana. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat media pembelajaran berupa video, pastikan membutuhkan ada skenario, tentu podcast juga ada skenario, tapi kan lebih sederhana. Ada bagaimana kegiatan merekamnya, lalu itu pasti berulang-ulang juga, karena harus begitu sempurna ya. Editing, editing bagaimana cara menampilkan beberapa aset seperti itu. Nah, itu lumayan lama seperti halnya sudah pernah saya buat. Nah, untuk podcast sendiri, kurang dari satu jam itu sudah selesai. Nah, bagaimana cara membuat podcast ini menarik antusiasis so untuk mendengarkannya. Nah, karena ya mungkin ini mirip seperti radio, tapi tidak seperti radio. Karakteristik anak zaman sekarang itu saya lihat, mungkin memang, wah, tidak menarik nih kurang menarik. Kita positif saja ya, ketika kita berpandangan positif dan melihat trending yang sekarang juga terbukti, podcast itu banyak yang meminati Bapak Ibu. Contohnya karena sudah tersinkronisasi dengan Spotify. Karena kebetulan yang saya hadapi itu adalah siswa sekolah menengah atas, karena saya mengajar di SMA Negeri Satu Parakan, begitu Bapak Ibu. Jadi, saya mengaplikasikannya ke mereka. Dan mereka antusias sekali. Bahkan, mereka di dalam status WhatsApp dan Instagram, karena kebetulan saya berteman dengan mereka semuanya, mengikut mempromosikan diri saya ketika, wah, ini bu gurunya punya podcast nih di Spotify, keren. Jadi, mereka ikut bangga seperti itu. Jadi, menurut saya itu langsung membuat tertarik mereka ketika sebelum-sebelumnya saya memberikan link YouTube. Jadi, supaya tidak ada kejenuhan kepada siswa, kita membuat variasi-variasi pembelajaran. Jadi, misalkan Bapak Ibu ingin membuat podcast, terus itu juga mungkin tidak akan menarik. Jadi, ada variasi. Kadang kita membuat YouTube, kadang kita membuat podcast, kadang kita membuat kuis berupa MPI yang, misalkan contohnya dicontohkan tadi oleh Ibu Titi. Jadi, ini sebagai variasi pembelajaran. Terima kasih. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih sekali, Ibu Ratika Mati. Ya, jadi podcast ini salah satu alternatif. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Ibu Tika, tidak setiap hari pembelajaran menggunakan podcast, tapi untuk selang-seling. Kalau setiap hari video pembelajaran, video pembelajaran juga mungkin anak-anak bosen, bisa selang-seling pakai game, pakai podcast, dan lain sebagainya. Saya menambahkan sedikit, Ibu. Ya, silakan ditunggu-tunggu ini, Bapak. Silakan. Iya. Jadi, saya agak itu juga ya. Sekarang tadi kan disampaikan Mbak Tika, itu kan kalau podcast sedang jamannya. Sekarang juga banyak yang bikin podcast. Yang sebenarnya yang ingin saya soroti adalah, mungkin ketika anak-anak kita belajar, itu kan kita tahu ya, ada banyak tipikal kan, tipikal belajar kan. Ada yang tipikal yang visual, ada yang tipikal yang auditory, ada yang tipikal yang fisik. Nah, ini mungkin memang tadi sebagai salah satu alternatif, ketika kita menemukan ketika kita punya materi pembelajaran, tetapi ternyata kita melihat ada anak yang mungkin dia nggak bisa belajar visual, dia nggak senang melihat, dia nggak senang melihat atau apapun, tapi dia lebih ketika diperdengarkan itu, dia lebih masuk. Dia masuk ketika dia mendengarkan kewarannya, atau mungkin kita juga dulu ingat, waktu kita dulu pernah nggak? Mungkin ya, mungkin saya lihat itu masih muda-muda, saya sudah agak berumur juga. Jadi, zaman saya dulu itu melihat, mendengarkan drama radio itu sudah luar biasa. Jadi, seperti sekarang kalau lihat drama di televisi, kalau saya ada konsilat di televisi, zamannya radio itu juga melihat, mendengarkan saja sudah asik sekali. Ada zaman apa itu, Brahma Gumbar, ada zamannya apa, sahur sepuh. Sahur sepuh, ini Pak Api juga mengalami ini. Nah, itu ternyata dengan model auditory itu, ya bagus juga gitu loh. Cuman memang betul, kalau kita kadang-kadang bikin yang visual, kita bikin yang auditory, tapi memang lebih baik, memang kita bikinnya satu materi itu macam banyak. Ada materi yang betulnya audio, ada yang materi betulnya visual, ada yang MPE. Dan juga mungkin yang, apa, saat ini mungkin podcast itu jadi, jadi seru gitu kan, jadi seru, jadi banyak yang minat. Itu karena, kalau saya melihat itu di podcast itu, sering membahas hal-hal yang kontroversi, kontroversi dan di televisi dilarang, larinya ke YouTube, di YouTube di band, larinya ke podcast gitu. Jadi ya, tahu saya sih kayaknya belum ada deh, yang kalau kita membahas di podcast itu, bahas yang cepatnya kontroversi, langsung di band itu belum ada. Jadi di audio itu masih lolos sensor, masih lolos sensor. Jadi mungkin juga alternatif juga, ketika kita membuat media pembelajaran, media pembelajaran itu memang berbagai macam versi lah. Jadi memang tidak hanya kita, pada membuat pakai video, pada membuat pakai MP, kita membuat pakai audio gitu kan. Ya, memang lebih baik lagi satu materi, satu materi itu ada beberapa versi. Jadi ketika anak-anak kita ingin ambil yang media mana itu ada pilihan. itu saja sih, Mbak Tika. Terima kasih sekali atas jawabannya dari Pak Kutut, menambah pengetahuan kita, Bapak-Ibu, jadi tidak hanya berpaku kepada satu, dua media saja, kalau ada yang baru, kenapa tidak kita gunakan untuk pembelajaran, peserta didik yang baru, atau yang sedang tren ini podcast. Silahkan dicoba, siapa tahu nanti peserta didiknya menjadi semakin bersemangat. Oke, masih ada pertanyaan lagi ini, sedikit pertanyaan, silahkan yang mau menjawab dari 3T, apakah aplikasi rumah belajar ada fasilitas storage-nya ya? dari Bapak Harun Sucianto. Silahkan yang mau menjawab. Monggo siapa, Bu? Kalau tidak ada saya, ya boleh. Oke, silahkan Bu Titi. Kalau menurut saya, karena ini rumah belajar sifatnya online, otomatis tersimpan di drive-nya Kemdikbud. Tersimpan secara online di drive-nya, rumah belajar seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Jadi otomatis tersimpan nih, kalau khusus, fasilitas, atau fitur khususnya memang tidak ada, tapi otomatis lembar jawab siswa, jawaban siswa yang diunggah kelas maya tersimpan. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait podcast ini, kepada Mbak Tika lagi. Bagaimana cara mengelola asesmen pada podcast? Asesmennya bagaimana Mbak Tika? Oh iya. Silahkan. Untuk asesmen pada podcast, mungkin kalau untuk podcast sendiri, seperti hanya video, istilahnya itu media pembelajaran menggunakan YouTube, itu asesmennya tetap belum bisa di dalam podcast, jadi belum bisa disampaikan, karena itu mungkin khusus untuk memberian materi saja. Nah, untuk asesmennya bisa memilih media pembelajaran SAC, lalu quiz online menggunakan Google Form, atau Office Form, seperti itu. Jadi tetap tidak bisa paket komplit dalam satu media. Jadi ini khusus untuk pemberian materi, yang tentunya tadi bisa untuk sebagai variasi, yang pertama. Yang kedua bisa untuk memfasilitasi siswa-siswa yang memiliki gaya belajar yang tadi, auditory. karena gaya belajar itu kan ada visual, auditory, dan kinestetik ya. Kinestetik, Pak itu. Ya, oke. Terima kasih jawabannya Bu Rathika. Jadi untuk materinya di podcast, untuk asesmennya ada yang lainnya. Masih Rathika lagi ini, pertanyaan terakhir dari Ibu Rufaida. Bagaimana memasukkan link podcast ke dalam blog kita? Memasukkan link podcast ke dalam blog kita? Ya, betul. Di dalam blog itu kan, dalam edit posting itu ada tombol link, bukan tombol, menu link, seperti itu. Nah, jadi kan di podcast sendiri itu contohnya di ancor, atau misalkan kalau sudah tersinkronisasi dengan Spotify, itu tinggal di-copy saja linknya. Nanti di-paste-kan di blognya. Itu jadi sudah bisa, atau bisa embed code kalau misalkan ingin langsung diperlihatkan layarnya juga. Jadi silakan hanya copy-paste saja, seperti halnya ingin men-share ke chat, WhatsApp, atau lainnya. Jadi hanya copy-paste saja. Jadi nanti situasi-situinya, apabila diarahkan membuka blog, bisa langsung mengklik. Kalau saya kemarin kebetulan menggunakan Google Classroom, ada beberapa kelas yang saya gunakan Google Classroom, ataupun juga chat menggunakan Telegram, itu share di dua media. Nah, di dua media itu saya share, dan Alhamdulillah, siswa-siswinya bisa membuka dengan mudah, tanpa harus menginstall. Karena tentunya di siswa-siswi itu kan, fasilitas handphone-nya berbeda, apalagi ketika mereka mengeluh dengan HP yang harus mengorbankan aplikasi lain. Nah, ini tidak perlu di-install ya untuk podcast. Terima kasih itu, Bu Asya. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Tika. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana Ibu Titi ini mau mengisi di teman lain, apakah pertanyaannya saya lanjutkan, atau bagaimana Ibu Titi? Untuk pertanyaannya seperti apa, Bu? Pertanyaannya terkait podcast lagi ini. Kalau podcast, monggo. Oke, enggak apa-apa ya Ibu Titi, monggo Kalimantan. Pesawatnya masih nunggu. Oke, Ibu Tika lagi. Dari Bapak Agus Sukamto, apakah bisa memantau berapa banyak siswa yang melihat, dan seberapa lama siswa mendengarkan podcast kita? Ada, ada. Tadi di bagian analyze, analyze tadi pada saat saya memberikan langkah tutorialnya itu, ada bagian berapa yang sudah memplay. jadi view on play, gitu. Nah, itu kita bisa melihat siapa yang memplay, dan juga berapa lama. Jadi, di bawahnya itu ada analyze berapa lama memplay-nya, berapa menit. Nah, namun untuk persiswanya sendiri, kita mengawasi ini sih, apakah betul dia yang memplay itu, memang belum ada ya, belum ada saya temukan, karena ini juga saya baru-baru sekali, baru-baru ini ketika pandemi, mempraktikan podcast, memang baru podcast-nya juga. Jadi, untuk persiswa ini si A, sudah memplay, di dalam isinya itu akumulasi yang sudah memplay, itu betul-betul si A, nah itu belum. Tapi, untuk berapa jumlahnya itu ada tertera di dalam menu ancornya sendiri, gitu. Itu gua sih. Ya, terima kasih sekali Ibu Tika. Ini ternyata banyak sekali yang antusias terhadap podcast ini, karena sedang ngetrend juga di tengah-tengah kita saat ini. Kemudian, ada pertanyaan lagi ini, dari Bapak Harun lagi. Bapak Harun, nanti kalau misalnya ini masih mau bertanya-tanya lagi, boleh langsung ke Tika, Tika, blognya tadi sudah di-share kan? Sudah-sudah di-share, di situ juga nanti ada sinkronisasi di bagian tulisan blognya, YouTube tutorial. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat YouTube tutorial saya membuat podcast lebih lengkap, dibanding tadi kan cuma singkat begitu, Bu Asih. Oke, ini pertanyaan lagi dari Bapak Harun, Masih terkait podcast. Bagaimana kalau mau browsing podcast-podcast yang sudah ada ya? Bagaimana? Ya, betul. Kalau untuk membrosing podcast-podcast yang sudah ada, podcast sebenarnya, jadi agak-agak ini ya mulutnya, podcast itu, di Spotify biasanya itu kan ada menu podcastnya. Kita bisa klik podcast, nanti banyak sekali kreator-kreator yang sudah... Podcast-podcast tentunya dengan materi-materi yang biasanya memang karena belum banyak yang menggunakan podcast sebagai media pembelajaran, ya, tadi sudah disampaikan bahwa kebanyakan tema-tema yang agak sepertinya tuh supaya lolos sensor seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah peluang menurut saya ya, peluang bagi kita. Jangan sampai ketika awal kita kehilangan kesempatan ketika YouTube itu menjadi banyak konten-konten hiburan, lebih banyak ya, yang kurang beredukasi. Nah, kalau untuk podcast ini kan masih baru, nah, kita ayo untuk podcast ini bukan hanya sekedar, pastinya bukan hanya sekedar bisa didengarkan oleh siswa sendiri, bisa didengarkan oleh orang lain juga, karena nanti juga akan bisa di-search oleh orang lain. Jadi, kita, apa ya, istilahnya itu penuhi konten-konten di podcast dengan konten yang beredukasi, dan juga gratis, gratis poinnya, gratis gitu, dan mudah, sederhana sekali. Seperti itu, Bu Asif. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih atas pemaparannya. Ini pertanyaannya sudah saya sampaikan semua, dan sudah terjawab semua. Ada ucapan terima kasih dari Ibu Rohani dan Bapak-Ibu lainnya. Oke, baik Bapak-Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin nanti tiba-tiba setelah duhur ada pertanyaan terkait podcast, terkait kelas maya, terkait SAC, silakan boleh nanti menanyakan ke beliau, TKT, di blog beliau yang sudah di-share di kolom chat. Oke, baik Bapak-Ibu, karena waktunya sudah jam 11, mohon maaf ini di flyer tertulis sampai pukul 12, dikarenakan salah satu narsum kita mau ke Kalimantan, ingin berbagi juga di sana. Jadi, mohon maaf kami akan akhiri pada pertemuan, pada siang hari ini, pada pukul 11 lebih 7 saat ini. Sekali lagi, untuk pertanyaan, nanti dapat langsung menanyakan ke narasumber di blog yang sudah ada di kolom chat. Jangan lupa, Bapak-Ibu, untuk mengisi daftar hadirnya. Semangat terus, Bapak-Ibu. Semangat untuk pendidikan di Indonesia, semangat untuk meningkatkan prestasi peserta didik kita. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih kepada Bapak Putut, kepada Bapak Abi, kepada narasumber kita yang keren-keren. Ada Ibu Titi Endri, ada Ibu Rahtika, ada Ibu Tutu yang sudah menyampaikan materinya luar biasa. Mohon undur diri, Bapak-Ibu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Monggo, Bapak-Ibu, kita aplikasikan apa yang kita dapatkan hari ini. Sedikit berbagi dari kami, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu pada kegiatan selanjutnya. Mohon maaf dari saya, selaku moderator, jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, foto-foto dulu katanya. Oh iya, sesi foto-foto. Monggo, Bapak-Ibu, kameranya dinyalakan. Monggo, Pak Harun. Oke. Ibu Rins, Ibu Febri. Ya, kami tunggu. Ada Pak Alvin. Ada Pak Elvin juga tadi. Pak Elvin Nur, mana ini? Ada pun ini. Ya, silahkan kameranya. Ada Pak Suhono. Ada Ibu Sri. Oke, sudah mulai menyala. Salam rumah belajar, Bapak-Ibu. Oke, saya ambil gambarnya. Dari slide yang pertama. Ya, Ibu Lesteri, saya tunggu. Oke. Pak C, kameranya agak ke bawah biar. Nah, oke. Siap, deh. Masih dam kelihatan ini. Satu, dua, tiga. Oke, saya simpan dulu. Kemudian untuk slide yang kedua. Ya, slide kedua. Silahkan. Bergaya lagi. Mas Idam kelihatan lagi. Ada Pak Yusti, silahkan. Ada Mas Brian. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, ada yang ini, ada yang open camera. Saya ulangi yang slide kedua. Ini ada Ibu Esas. Saya ulangi. Bapak Hari, Mas Idam, Ibu Esas, Bu Febri, sama Mas Brian. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu Guru Hebat. Oke. Sami-sami, Pak. Terima kasih, Pak Abi. Terima kasih juga, Pak Abi, Pak Putut. Oke, sami-sami, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Asin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari SMK 7 ini. Mas Yusti, Mas Hari. Selamat siang. Terima kasih.